Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Terenggono di channel saya stmptv ini pagi-pagi kita berburu langsung aja kita cari unit Suzuki Splash jadi kita masih keliling-keliling nyari Suzuki Splash ini unitnya unit pertama yang kita cek kondisi secara keseluruhan ya sosial dibilang jelek ndak dibilang bagus yuk kurang gitu ya jadi kita masih mau cari apa pembanding ya jadi kita ini kita cek selera keseluruhan nanti kita cari unit lagi yang lain untuk melakukan perbandingan antara unit ini dengan unit-unit yang lain dan ini unitnya yang penting kita sudah tahu kondisinya kita cek dan seperlunya lah kita pengecekannya semua kita cek semuanya mulai dari mesin kerak mesin kebocoran mesin remnya kita injak koplingnya bagaimana bodinya secara keseluruhan gimana jadi ya belum bisa kita pastikan untuk unit ini kita ambil atau tidak jadi lanjut kita hanya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh aja untuk unit unit yang pertama ini karena unit pertama ini adalah unit yang biasanya saya buat perbandingan untuk unit-unit yang berikutnya Oke setelah kita periksa semuanya seperti ini kita perhatikan jangan sampai ada yang lewat ya ini secara mesin mesinnya masih lumayan bagus belum bongkaran juga tidak ada rembes-rembes ya tapi kita masih mencari pembanding yang lain terlebih dahulu karena kondisinya ini kalau dibilang istimewa ya ndak bagus banget ya ndak jadi sosok gitulah jadi masih ada banyak-banyak PR ban segala macemnya itu kalau dihitung itu lumayan banyak jadi kita cek semaksimal mungkin untuk unitnya dipastikan bahwasannya unitnya kita sudah tahu secara menyeluruh tentang unit ini begitu teman-teman semua jadi kalau beli mobil itu kita harus cari pembanding tapi kalau kita sudah menemukan satu yang kondisinya bagus ya langsung kita ambil tapi kalau ternyata kondisinya sosok yo sebagai pembanding aja untuk kita lebih mencari unitnya seperti apa kondisinya lebih bagus atau lebih buruk dibandingkan yang sudah kita cek kilometer 100ribuan ya selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita masih nunggu untuk pengecekan splash yang kedua karena kita jauh tadi dari suluraya ke wilayah jadi kita lagi ada di sini share locknya posisinya di kebun kosong kita nunggu dulu orangnya katanya meluncur ke sini ini masih nunggu dulu orangnya belum datang nanti menonton ya oke kita sudah cek unitnya informasi itu sebelum berangkat kan saya tanya sama orangnya yang jual itu kan apa namanya pokoknya ada perubahan lah di bodinya saya tanya itu perubahannya bekas nabrak enggak enggak mas setanya enggak bekas nabrak setelah di cek yuk ternyata bekas nabrak sasisnya kena seperti itu ya itulah yang namanya yang jual kadang-kadang kalau ditanyain tahu saya enggak bekas nabrak karena saya bukan pemilik pertamanya ya gitu ya ya gitu teman-teman semua jadi enggak bisa diomong lagi jadi ya cukup pengecekan ternyata bekas nabrak ya wis ya kita cari yang lain lagi itu ya sekarang kita harus cari unit yang lain lagi untuk unit splashnya oke ya lanjut lagi oke kita lanjut lagi ke arah Pekalongan jadi dari Karanganyar kemudian Semarang dan Pekalongan yuk kita jalan wuh Pekalongan Bismillah oke kita sudah sampai di tempatnya di daerah Pekalongan kita sekarang nunggu karena kita diminta nunggu di lapangan jadi kita sekarang mau nunggu orangnya cek mobilnya kilometer 33.000 tahun 2013 ini kondisinya kalau memang bener kondisinya harusnya bagus banget ya karena katanya Banser pun juga belum turun nah aslinya seperti apa kondisinya kita langsung cek aja mobilnya seperti apa jauhnya rek ya dia setelah tapi kalau selamat menikmati 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 selamat menikmati